Intro Bentrok antar warga di Kabupaten Maluku Tenggara kembali terjadi Kali ini bentrokan melibatkan warga komplek Pocarina dan Perumahan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Dengan menggunakan batu, benda tumpul dan tajam mereka saling serang Akibatnya satu warga tewas serta sejumlah warga dan polisi terukan Belum diketahui penyebab bentrokan yang terjadi selasa malam namun diduga akibat dendam lama Kronologisnya yaitu semalam sekitar pukul 21.30 dua warga kompleks Pocarina yang mendatangi kompleks perumahan Pemda Kemudian melakukan pengancaman terhadap warga disitu Sehingga menimbulkan konsentrasi masa yang mengibatkan bentrokan secara terbuka antara dua kelompok Yang selama ini sudah sering dan berulang kali terjadi konflik diantara mereka Akibat dari kejadian semalam yang sangat kita sesalkan adalah Satu orang warga masyarakat yang juga merupakan pelajar ikut terlibat di dalam bentrokan tersebut umur 15 tahun Yang meninggal dunia ini yang sangat kita sesalkan Kemudian dari pihak kepolisian sendiri terjadi korban ada dua anggota polisi Yang satu adalah anggota BRIMOB Kemudian terkena panah pada lutut sebelah kanan Sementara salah satu anggota polisi lainnya adalah kasat CRC Polres Maluku Tenggara Yang juga mengalami luka panah di bagian kepala dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit Cilom Ambon Untuk diambil tindakan lebih lanjut Kolda Maluku mengimbau warga yang bertikai untuk berhenti saling serang Sedangkan puluhan polisi tetap bersiaga cegah bentrokan terulang Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tenggara dan Ambon Sampai jumpa di video selanjutnya